Jika kamu tidak yakin, kamu bisa mendapatkan kembali wajahmu di pertemuan klan, kata Jiang Sihai. Elder Sihai benar, kamu hanya punya satu tujuan sekarang, dan itu adalah memamerkan keahlianmu di pertemuan klan. Berpura-puralah kamu tidak mendengar apapun lagi. Semua orang mengertakkan gigi. Mereka tahu bahwa status mereka pasti tidak setinggi murid klan ini. Satu-satunya kesempatan untuk melampiaskan kemarahan mereka adalah pada pertemuan klan. Banyak keluarga cabang datang ke pertemuan klan yang diadakan oleh klan Jiang di Danau Air Hijau. Klan Jiang di kota Green Mountain hanyalah cabang biasa. Kekuatan mereka di bawah rata-rata di antara cabang-cabang ini. Oleh karena itu, tidak hanya murid Danau Air Hijau yang memandang rendah mereka, tetapi bahkan beberapa murid cabang juga memandang rendah mereka. Yo, bukankah orang-orang ini dari Green Mountain City? Suara mengejek terdengar. Semua orang berbalik dan melihat sekelompok orang berdiri tidak jauh dari situ. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua. Di belakangnya berdiri lebih dari sepuluh murid muda, semuanya memiliki ekspresi arogan. Cabang klan Jiang di kota Angin Dingin. Tetua ketiga mengerutkan kening. Aku sudah lama menunggumu di sini. Kenapa kamu baru di sini sekarang? Apakah kamu berencana menjadi pengecut tahun ini? Orang tua itu mencibir. Jiang tianya, apa maksudmu dengan itu? Jiang sihai mendengus. Dia tidak berani melawan murid-murid Danau Air Hijau, tapi dia tidak akan bersikap mudah di cabang kota Angin Dingin. Apa yang saya maksud? Apakah Anda ingin bertaruh lagi tahun ini? Jiang tianya bertanya. Bertaruh. Lin Xuan tampak bingung. Kenapa aku tidak berani? Aku hanya takut kamu tidak berani setuju. Jiang sihai mencibir. Oke, aturan lamanya sama. Jika kita menang, kita akan menggunakan gua Green Mountain di kota Green Mountain selama tiga hari. Jika kami kalah, kami akan membiarkanmu menggunakan cold wind array kota Angin Dingin selama tiga hari. Bagaimana dengan itu? Ekspresi Jiang jian dan yang lainnya berubah. Mereka tahu tentang gua gunung hijau dan kota Angin Dingin yang disebutkan orang tua itu. Itu adalah tempat suci klan. Bahkan Sang Patriark hanya bisa menggunakannya tiga kali dalam setahun. Yang lain tidak bisa menggunakannya sama sekali. Setelah Lin Xuan memahami situasinya, dia sedikit terdiam. Taruhannya agak terlalu tinggi. Jiang tianya, kamu pasti akan kalah kali ini. Tetua ketiga mengertakan gigi dan berkata. Kalian memang banyak bicara. Dulu kalian juga bilang begitu, tapi kapan kalian pernah menang? Jiang tianya berkata dengan nada menghina. Mata Lin Xuan berkedip saat dia mengusap hidungnya. Tampaknya situasi klan Jiang tidak begitu baik. Kali ini, kita pasti menang. Jiang Yihai keluar dan berkata dengan suara yang dalam. Jiang tianya mencibir, alam roh harmonis akhir. Apakah kamu adalah anak yang menggunakan pil untuk meningkatkan wilayahnya? Suaranya penuh penghinaan, tapi Lin Xuan bisa mendengar kecemburuan yang kental dalam suaranya. Wajah tetua ketiga dan yang lainnya berubah. Bahkan Jiang Yihai gemetar. Mereka tidak tahu mengapa penduduk kota Angin Dingin mengetahui hal ini. Kamu hanyalah sampah yang hanya bisa menggunakan beberapa trik kotor. Aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari prajurit roh harmonis akhir. Di sisi Coldwind City, seorang pria muda dengan mata panjang dan sipit keluar. Pemuda ini memiliki aura yang kuat, dan dia membawa pedang ungu di punggungnya. Matanya dipenuhi dengan ketajaman yang tak ada habisnya. Huh, aku akan melawanmu. Jiang jian maju selangkah, dan aura pedang perak membubung ke langit. Pria muda dengan pedang itu menyipitkan matanya. Minggir, prajurit midharmonious spirit. Mati, aura pedang perak Jiang jian berkumpul dan hendak menebas. Cukup, semuanya berhenti. Jiang sihai berteriak dengan dingin. Jika kamu ingin bertarung, ada banyak peluang di arena. Nak, sebaiknya kamu tidak bertemu denganku, kalau tidak kamu akan mati. Pemuda dengan pedang itu mencibir. Kaulah yang akan mati. Jiang jian tidak mundur. Di sampingnya, Jiang yihe juga berkata dengan suara yang dalam. Saya akan memberitahu anda kekuatan saya yang sebenarnya. Hati murid-murid lainnya tenggelam. Sepertinya mereka punya banyak musuh kali ini. Tidak hanya klanjiang dari danau air hijau, tetapi juga cabang kota angin dingin. Tetua ketiga, jadi kamu di sini. Orang-orang dari cabang lain melihat tetua ketiga dan yang lainnya dan menyambut mereka dengan hangat. Saya dengar anda memiliki pil yang dapat meningkatkan budidaya alam roh harmonis. Apakah ini benar? Semua orang bersemangat. Ya, alkemis macam apa yang bisa membuat pil jenis ini? Anda harus memperkenalkannya kepada kami. Jiang sihai dan tetua ketiga sedikit mengernyit. Berita itu sebenarnya sudah menyebar dan semua orang mengetahuinya. Ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Bagaimana kamu tahu? Tetua ketiga bertanya. Kenali musuh dan kenali dirimu sendiri, agar kamu tidak terkalahkan. Orang-orang itu tertawa. Eh, siapa pemuda ini? Kenapa dia tidak mengenakan seragam Green Mountain City? Banyak orang memandang Lin Suan. Dalam pertemuan klan ini, cabang yang berbeda akan mengenakan pakaian yang berbeda. Misalnya, para murid kota Green Mountain mengenakan pakaian berwarna hijau, sedangkan para murid kota angin dingin mengenakan pakaian berwarna biru. Lin Suan mengenakan pakaian hitam, yang membuatnya menonjol dari yang lain. Ini pahlawan muda Lin. Dia datang bersama kita kali ini untuk urusan lain. Tetua ketiga menjelaskan. Huh, bagaimana kita bisa mengizinkan orang lain memasuki pertemuan klan? Tetua ketiga, ini tidak pantas. Jiang Tianya mendengus. Ada apa dengan ini? Setiap pertemuan klan akan mengundang beberapa tamu. Kenapa aku tidak boleh membawa seseorang? Tetua ketiga membalas. Pertemuan klan hanya akan mengundang orang-orang dengan status bangsawan. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang itu? Beberapa murid Green Mountain City berjalan mendekat dan berteriak dengan dingin. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka konflik itu akan melibatkan dirinya. Lin Suan ini tidak mungkin ada hubungannya dengan alkemis yang membuat pil ajaib itu, kan? Seseorang bertanya dengan ragu. Tiba-tiba, mata semua orang berbinar. Itu sangat mungkin. Kalau tidak, tetua ketiga dan yang lainnya tidak akan membawa anak ini. Eh, sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Beberapa tetua di kerumunan memandang Lin Suan dengan mata ragu. Apakah kamu seorang alkemis? Lin Suan terkejut. Dia tidak melepaskan kekuatan jiwanya. Orang biasa tidak akan bisa merasakannya. Tapi para tetua ini bisa merasakannya. Sepertinya Green Mountain City ini penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Melihat bahwa ia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, tetua ketiga dengan cepat menjelaskan, pahlawan muda Lin ini memang seorang alkemis. Terlebih lagi, dia adalah tamu terhormat di kota Green Mountain kita. Ahli alkimia, mungkinkah dia yang meramu pil itu? Bagaimana mungkin? Dia masih sangat muda. Dia pasti tuannya. Pahlawan muda Lin, aku ingin tahu apakah tuanmu bisa membuatkannya untuk kami. Jika kamu punya permintaan, tolong beritahu kami. Rombongan sangat antusias. Semuanya, tolong jangan mempersulit pahlawan muda Lin. Penatua ketiga membantu mereka. Tetua ketiga, ini salahmu. Hal-hal baik harus dibagikan kepada semua orang. Seseorang berkata dengan tidak senang. Huh, nak, suruh tuanmu datang dan meramu sepuluh pil untuk masing-masing murid Green Mountain City kita. Suara yang mendominasi terdengar. Semua orang tercengang. Sepuluh pil untuk setiap orang. Apakah kamu seorang kubis? Namun ketika mereka melihat orang yang berbicara, mereka semua terdiam. Seorang pemuda berjubah putih muncul di tengah kerumunan. Di sampingnya ada beberapa murid berpakaian putih. 382. Lengan putih pemuda itu disulam dengan awan emas. Ini adalah simbol dari murid inti danau air hijau. Status murid seperti ini bahkan lebih tinggi daripada status tetua cabang. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Pemuda berbaju putih itu mengerutkan kening. Tentu, tapi kamu harus menyediakan materialmu sendiri dan 3 juta batu roh kelas menengah, kata Lin Suan Ringan. Dia tidak ingin memurnikan obat untuk orang-orang ini, jadi dia menawarkan harga yang konyol. Apa, 3 juta batu roh kelas menengah? Semua orang kaget. Dia terlalu berani. Apakah anak ini begitu miskin hingga dia gila? Siapa yang menyangka dia akan bersikap kasar kepada murid inti danau air hijau? Anak ini akan sial. Sekelompok orang berbisik. Mereka tahu bahwa murid-murid danau air hijau tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Seperti yang diharapkan, wajah pemuda berkulit putih itu menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan. Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Saya pikir anda bosan hidup. Pemuda berjubah putih, Jiang Hong, berkata dengan dingin. Menurutku kamu bosan hidup. Lin Suan mencibir. Kamu berani menyinggung Master Prasasti Alkimia. Apakah kamu lelah hidup? Huff. Master Prasasti Alkimia berbeda dari orang ke orang. Jika itu adalah tuanmu, mungkin aku akan lebih sopan. Tapi aku tidak perlu bersikap sopan padamu. Jiang Hong mencibir. Murid danau air hijau, apakah matamu tertuju pada kepalamu? Kasar sekali, Lin Suan berkata dengan suara rendah. Dia bosan dengan orang-orang ini. Masing-masing dari mereka sangat sombong. Kamu mendekati kematian. Pemuda berkulit putih itu sangat marah. Jiang Liu, jatuhkan dia. Iya, seorang murid di sampingnya melangkah maju. Saudara Jiang Hong, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku akan menjaganya, kata pemuda dengan pedang dari Coldwind City. Semuanya, kenapa kamu tidak memberiku muka dan membiarkan masalah ini berlalu? Tetua ketiga menangkupkan tangannya. Memberimu wajah. Kamu pikir kamu siapa? Jiang Hong mencibir. Ini adalah danau air hijau. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Kamu, tetua ketiga sangat marah. Dia hanya bisa mendengus dingin. Para murid Green Mountain City juga merasa dirugikan. Haha, nak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pemuda dengan pedang itu tertawa. Alasan dia mengambil inisiatif untuk mengambil langkah pertama adalah untuk mengjilat Jiang Hong. Jika dia bisa menyenangkan murid inti, maka status mereka di kota angin dingin akan meningkat pesat. Semua orang diam. Banyak orang menghela nafas. Menurut pendapat mereka, Lin Suan adalah prajurit Rilem Spirit Harmonis setengah langkah. Dia pasti akan mati jika dia menghadapi prajurit Rilem Roh Harmonis akhir. Huh, sayang sekali. Dia masih terlalu muda dan tidak tahu bagaimana harus menanggungnya. Itu benar. Dia telah menyinggung danau air hijau. Bahkan jika dia memiliki tuan yang kuat, aku khawatir masa depannya tidak akan mudah. Huh, Anda benar-benar mendekati kematian. Murid kota angin dingin mencibir. Kamu semut yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, ini bukanlah tempat di mana kamu dapat berperilaku kejam. Patu bersujud dan akui kesalahanmu. Pemuda dengan pedang itu berjalan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura di tubuhnya semakin kuat. Sangat kuat. Mata Jiang Jian dipenuhi dengan semangat juang saat cahaya pedang perak muncul di tubuhnya. Dia memang sangat kuat. Ekspresi Jiang Yi He sangat serius. Dia merasakan gelombang tekanan. Orang ini tiga kali lebih kuat dari dia. Bagaimana Lin Xuan memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Mata tetua ketiga dipenuhi ketidakpastian. Energi roh di tubuhnya juga berfluktuasi. Jika kamu berani bergerak, aku akan menyingkirkan semua murid Green Mountain City. Pemuda berjubah putih, Jiang Hong, berkata dengan dingin. Tubuh tetua ketiga bergetar, dan energi roh di tubuhnya dengan cepat padam. Haha, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Pemuda dengan pedang itu tertawa. Lin Xuan menoleh untuk melihat tetua ketiga dan yang lainnya. Dia melihat mereka diam dan tidak ada niat untuk bergerak. Sambil menghela nafas, Lin Xuan mengabaikan mereka. Dia tahu nasibnya bersama orang-orang ini telah berakhir. Mulai sekarang, mereka tidak akan melakukan apapun satu sama lain. Dengan patuh terimalah kematianmu. Pemuda dengan pedang itu maju selangkah, dan cahaya pedang tajam keluar dari tubuhnya. Aura ini menyebabkan beberapa murid yang lebih lemah menjadi pucat dan hampir pingsan. Dasar pesuruh yang mendapat pujian. Sayangnya, kamu menemukan orang yang salah. Mata Lin Xuan berangsur-angsur menjadi tajam. Niat pedang yang tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Eh, dia baik-baik saja. Seru orang banyak. Bahkan beberapa prajurit roh harmonis awal tidak bisa menahannya, tapi Lin Xuan baik-baik saja. Tidak hanya dia baik-baik saja, dia bahkan mengejek pemuda berpedang itu sebagai pesuruh. Ini terlalu gila. Kamu mendekati kematian. Pemuda berwajah pedang itu muram. Kelima jarinya membentuk cakar dan meraih Lin Xuan. Dia tidak menggunakan pedangnya karena Lin Xuan tidak layak. Cakar ini ditujukan ke kepala Lin Xuan. Jika Lin Xuan tertangkap, dia pasti akan mati di tempat. Kerumunan itu mencibir dan menggelengkan kepala. Mereka semua mengira Lin Xuan sudah mati. Dalam sekejap, pemuda dengan pedang tiba di depan Lin Xuan. Tangannya yang seperti baja terjatuh tanpa ampun. Jari Lin Xuan seperti pedang, dengan cepat menusuk. Lampu pedang hijau menelan dan meludahkan seperti angin dingin. Jari itu mendarat di telapak tangan pemuda itu. Engah. Darah berceceran. Pemuda dengan pedang itu berteriak dan mundur. Tetes. Tetes. Sederet tetesan darah tertinggal di lantai batu hijau. Pemuda dengan pedang itu mundur sepuluh langkah sambil memegang tangan kanannya. Wajahnya penuh ketakutan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Dia berteriak dengan gila. Pemuda dengan pedang itu terluka. Ini terlalu sulit dipercaya. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang pejuang roh harmonis. Saat ini, wajah semua orang berubah. Tetua ketiga dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan menjadi begitu kuat. Pemuda berjubah putih menatap Lin Xuan dengan tatapan suram. Jiang Jian, Jiang Yi He, dan yang lainnya terkejut seolah-olah mereka melihat hantu. Terutama Jiang Jian, dia berpikir bahwa seni pedangnya lebih unggul dan tidak memandang siapapun. Namun, dia bahkan tidak bisa melihat lintasan pedang Lin Xuan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bocah itu hanyalah prajurit roh harmonis setengah langkah. Bagaimana seni pedangnya bisa begitu bagus? Sudah ku bilang, jika kamu ingin menjadi antekku, kamu telah menemukan orang yang salah. Suara Lin Xuan sangat dingin. Nak, aku ingin kamu mati. Tria muda dengan pedang itu memasang ekspresi garang. Tangan kirinya meraih ke belakang punggungnya dan mengeluarkan pedang ungu panjang. Aku sudah berbelas kasihan dengan pedang itu. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Lin Xuan memperingatkan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bocah ini pasti menyembunyikan budidayanya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki seni pedang yang begitu bagus. Pada saat ini, jika mereka tidak dapat melihat kekuatan Lin Xuan, maka mereka tidak akan dapat hidup lagi. Lin Xuan tidak berencana untuk terus bersembunyi. Terkadang, menunjukkan kekuatannya adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Energi roh di tubuhnya beredar. Aura prajurit roh harmonis menyebar. Seluruh langit dipenuhi dengan pedang tajam seolah-olah akan jatuh kapan saja. Semua orang berseru, dia benar-benar menyembunyikan kultifasinya. Hal ini sejalan dengan pemahaman mereka. Kalau tidak, prajurit roh harmonis setengah langkah yang membunuh prajurit roh harmonis yang terlambat terlalu menakutkan. Saya kira dia pasti seorang prajurit roh harmonis yang terlambat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melukai seorang prajurit roh harmonis yang terlambat dengan satu pedang. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Semua orang berdiskusi. Namun tak lama kemudian, mereka kembali tercengang. 383 Ini, ini jelas merupakan alam roh harmonis awal. Apakah dia masih menyembunyikan kekuatannya? Tidak, sepertinya tidak. Kenapa aku merasa dia baru saja memasuki alam roh harmonis? Ekspresi semua orang berubah lagi. Mereka menyadari bahwa meskipun Lin Suan bukan ahli alam roh harmonis setengah langkah, dia hanyalah ahli alam roh harmonis awal. Tidak mungkin bagi ahli alam roh harmonis awal untuk melukai ahli alam roh harmonis akhir dengan satu tebasan. Hanya ahli alam roh harmonis awal. Aku ceroboh tadi dan hanya menggunakan 30% kekuatanku. Sekarang, saya akan memberitahu Anda apa itu ahli sejati. Jiangbei berkata dengan dingin. Jadi begitu, dia ceroboh tadi. Semua orang merasa lega setelah mendengar kata-kata Jiangbei. Sudah kubilang, anak itu tidak mungkin senormal ini. Semua orang merasa lega dan menonton lagi. Dengan pedang panjang di tangannya, seluruh temperamen Jiangbei berubah. Saat ini, dia seperti pedang liar, memancarkan aura liar dan tirani. Tebasan pembelah ruang angin dingin. Pedang panjang itu menebas dan udara dingin yang tak ada habisnya mengalir keluar. Pedang biru sepanjang 10 Zhang mengembun di udara. Itu seperti bila es berumur 10 ribu tahun, dengan cepat menebas. Ekspresi Jiangjian dan yang lainnya berubah dan tubuh mereka gemetar terus-menerus. Aura pedang ini membuat mereka tidak bisa menahannya. Bahkan Jiangyihe mengerutkan kening. Bahkan dia tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi serangan ini. Dalam sekejap, pedang biru tiba di atas kepala Lin Suan. Namun, Lin Suan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan perlahan-lahan mengeluarkan bekas luka musim gugur. Astaga! Pedang itu menebas di udara. Tampaknya lambat tetapi aura pedang tiba di kepala Jiangbei dalam sekejap. Pedang yang sangat cepat, jantung semua orang berdebar kencang. Meskipun Lin Suan kemudian bergerak, aura pedang mengenai lawannya terlebih dahulu. Engah! Pertahanan Jiangbei seperti tahu, mudah dibelah. Darah tumpah lagi dan tubuh Jiangbei jatuh ke tanah. Pada saat ini, Lin Suan dengan lembut menggerakkan tubuhnya, meninggalkan serangkaian bayangan di udara dan dengan mudah menghindari pedang biru. Bagaimana ini mungkin? Semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Jika Jiangbei terluka karena kecerobohannya. Lalu apa alasannya kali ini? Jiangbei telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih dikalahkan. Terlebih lagi, dia dikalahkan dengan lebih menyedihkan. Apa maksudnya ini? Itu berarti kekuatan Lin Suan jauh melampaui Jiangbei, itulah sebabnya dia bisa dengan mudah mengalahkannya dua kali. Kekuatannya terlalu menakutkan. Siapa sebenarnya dia? Semua orang di kota emas bingung. Jiang Jian benar-benar tercengang. Serangan pedang tadi terlalu menakjubkan. Dia tidak bereaksi sama sekali. Hanya ketika Jiangbei jatuh ke tanah barulah dia bereaksi. Jika dia menghadapi Lin Suan, dia pasti sudah lama mati. Rasa tidak berdaya muncul di hati Jiang Jian. Dia menyadari bahwa ilmu pedangnya tidak ada bandingannya dengan Lin Suan. Berat, beraninya kamu melukai dia. Penduduk kota angin dingin sangat marah. Jiang Tianya berteriak dengan dingin. Seluruh tubuhnya seperti seekor goshaok saat dia dengan cepat menerkam. Dua pohon es biru raksasa muncul di udara dan menyerang Lin Suan dari kedua sisi. Lingkungan sekitar dengan cepat membeku, dan es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di es, menembak ke arah Lin Suan seperti hujan anak panah. Lin Suan memfokuskan pikirannya dan menenangkan kinya saat dia menebas dengan pedangnya. Garis-garis cahaya pedang halus melintas di hati semua orang, diikuti dengan niat pedang yang menakutkan. Semua orang gemetar seolah jiwa mereka tertusup pedang. Ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari bahwa pohon palem es raksasa berwarna biru dan paku es di langit semuanya telah hancur dan berserakan di tanah. Langkah naga Sosok Lin Suan melintas dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di sisi kiri jiang tianya. Pelangi terbang Pedang patah itu menusuk secara diagonal. Pedang ki yang terwujud seperti pelangi saat bertabrakan dengan pelindung jiang tianya, mengeluarkan suara dentang. Dentang, dentang, dentang. Jiang tianya memang seorang seniman bela diri veteran. Pelindungnya sangat tebal, dengan kuat memblokir serangan pedang ini. Namun, perlawanan ini hanya bertahan sesaat sebelum terkoyak oleh niat pedang yang menakutkan. Membelanjakan. Jiang tianya terluka parah dan tubuhnya terlempar keluar. Semua orang benar-benar tercengang. Serangan pedang lainnya berhasil mengalahkan musuh. Bahkan seorang seniman bela diri veteran seperti jiang tianya pun tidak luput. Lebih tua, para murid kota angin dingin pucat saat mereka berlari ke depan dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, semua tetua dan murid jenius di cabang mereka terluka parah. Pemuda berjubah putih, Jiang Hong, menyipitkan matanya. Sepertinya aku memang meremehkanmu. Namun, karena kamu berani melukai orang di klan Jiang, kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jiang Hong berencana melakukannya sendiri. Dia melangkah keluar dengan ekspresi dingin. Huff, tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku ingin pergi, kata Lin Xuan dengan suara yang dalam. Apakah begitu? Anda dapat mencoba. Suara Jiang Hong dingin. Dia mengangkat telapak tangannya dan aura yang bahkan lebih kuat dari Jiang Tianya meluap. Aura ini membuat sebagian besar orang yang hadir gemetar. Seperti yang diharapkan dari murid inti danau air hijau. Kamu memang luar biasa. Kamu bahkan lebih kuat dari para tetua di cabang. Lin Xuan menjentikan jarinya. Kemudian, jubah hitam di belakangnya berkibar dan langsung berubah menjadi tiga sosok identik yang berlari ke tiga arah berbeda. Huff, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Xuan memiliki teknik rahasia seperti itu. Jiang Hong juga mengerutkan kening, tapi dia bereaksi dalam sekejap. Dia mengayunkan tinjunya, membentuk bayangan tinju seukuran rumah, dan meledakannya ke arah klon di tengah. Ledakan. Energi mengerikan meledak dan gelombang udara bergulung di langit. Klon di tengahnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi hujan cahaya yang tersebar di tanah. Tidak, semua orang kecewa dan melihat kekejauhan. Hmm, seperti yang diharapkan dari seorang murid inti. Langkah yang bagus. Seru kerumunan. Mereka mengira Lin Xuan tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Ternyata ketika Jiang Hong menyerang klon yang berada di tengah, dia juga telah mengerahkan ki spiritual langit dan bumi untuk membentuk sangkar ki spiritual untuk memblokir dua klon lainnya. Huff, mari kita lihat bagaimana Anda bisa melarikan diri. Melihat klon yang berjuang di kandang ki spiritual, Jiang Hong mencibir. Suara mendesing. Tiba-tiba, aura pedang yang menakutkan datang dari belakang Jiang Hong. Itu seperti naga yang marah dan mengaum. Pada saat kritis ini, Jiang Hong tidak lagi peduli dengan citranya. Dia mengecilkan tubuhnya dan berguling ke depan, menghindari serangan mengerikan itu. Pedang ki melewati bagian belakang kepalanya. Jika dia terlambat sedetik, pedang ki akan menembus kepalanya. Setelah menghindari serangan berbahaya ini, wajah Jiang Hong menjadi hitam seperti periuk besi. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat Lin Xuan tidak jauh di belakangnya. Dengan pedang patah di tangannya, Lin Xuan berdiri dengan bangga seperti iblis. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika aku ingin pergi, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Suaranya yang mendominasi bergema di udara. Pada saat ini, tidak ada yang berani mempertanyakan Lin Xuan. Bahkan Jiang Hong yang kuat hampir terbunuh oleh satu serangan pedang. Siapa lagi yang bisa menjadi lawan Lin Xuan? Tetua ketiga dan yang lainnya terkejut. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Pemuda sekuat itu pasti memiliki latar belakang yang menakutkan. Jika mereka bisa berteman dengannya, itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga mereka. Namun, mereka telah melepaskan kesempatan itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa bertemu Lin Xuan lagi dalam kehidupan ini jika mereka tidak membantunya pada saat kritis. Benar saja, Lin Xuan bahkan tidak melihat mereka ketika dia pergi. Semua orang melihat punggung Lin Xuan dengan kaget. Sejak kapan bangsa Long Xing menjadi begitu jenius? Jiang Hong menatap sosok yang hendak pergi dengan tatapan mematikan di matanya. 384. Dia hampir terbunuh sekarang. Bagaimana dia bisa merasa puas? Tapi dia tidak yakin bisa mengalahkan Lin Xuan sekarang. Jika dia naik dengan ceroboh, dia mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih buruk. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan Lin Xuan pergi. Lin Xuan meninggalkan klan Jiang dan berjalan perlahan di jalanan kota Blackfeet Air. Dia sedang memikirkan jalan selanjutnya. Dia telah berselisih dengan klan Jiang dan tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Kecuali sesuatu yang istimewa terjadi. Tapi dia tidak menyesalinya. Orang-orang itu galak dan ingin membunuhnya. Jika dia tidak melawan, dia akan dibunuh. Saya tidak bisa menyelidiki secara terbuka. Saya hanya bisa menyelidiki secara diam-diam. Lin Xuan memutuskan untuk mencari kesempatan untuk mendekati klan Jiang. Tapi dia harus menunggu sampai setelah pertemuan klan Jiang. Lupakan saja. Ayo cari tempat menginap dulu. Lin Xuan berjalan menuju penginapan. Hoah hoah hoah. Monyet putih kecil itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Mata besarnya berkedip dan sangat terang. Cakarnya yang berbulu menggores rambut Lin Xuan. Monyet putih kecil itu menunjuk ke suatu arah dan berteriak. Maksudmu ada sesuatu yang bagus di sana? Lin Xuan bertanya. Monyet putih kecil itu menganggup dan menunjuk dirinya sendiri dengan cakarnya. Ini ada hubungannya denganmu. Monyet kecil itu menganggup penuh semangat dan terlihat sangat bersemangat. Baiklah baiklah. Saya mendapatkannya. Mari kita lihat. Karena dia tidak melakukan apa-apa, Lin Xuan berlari ke arah yang ditunjuk monyet putih kecil. Saat dia berlari, semakin sedikit orang di jalan. Akhirnya, dia sampai di daerah terpencil. Tidak banyak orang di jalan. Rumah-rumah di sekitarnya sudah sangat tua dan tertutup debu. Sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Lin Xuan melihat sekeliling dan menemukan sebuah vila di depannya. Jadi, dia berjalan mendekat. Pintu merah menjadi sangat redup dan ditutupi sarang laba-laba. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Udara di dalam agak menyesakkan. Bau debu ada di mana-mana. Lin Xuan diam-diam waspada. Dia perlahan menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa sekeliling. Tidak ada bahaya di halaman. Dia melihat ke rumah di depan dan hendak pindah. Tiba-tiba, dia merasakan dua aura mendekat dengan cepat. Sambil mengerutkan kening, tubuh Lin Xuan berkedip dan dia membawa monyet kecil itu untuk bersembunyi. Saat dia menyembunyikan diri, dua sosok dengan cepat mendarat di halaman. Lin Xuan menggunakan kemampuan penyembunyian jubah hitam dan menyembunyikan auranya. Kemudian, dia menggunakan teknik mata untuk mengintip. Dia melihat dua sosok berdiri di halaman. Salah satunya adalah sosok cantik yang mengenakan gaun berwarna putih. Wajahnya tertutup kerudung, sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, berdasarkan intuisinya, Lin Xuan tahu bahwa wanita ini pasti sangat cantik. Di sampingnya ada seekor merak lima warna. Bulu berwarna-warni seperti pelangi, sangat indah. Namun, burung merak sangat cemas, seolah ada sesuatu yang menariknya. Lin Xuan sangat terkejut bahwa ada sesuatu di sini yang benar-benar menarik dua binatang aneh. Burung merak warna-warni dan monyet seputih salju bukanlah binatang iblis biasa. Sesuatu yang bisa membuat mereka begitu heboh pastinya bukan hal biasa. Monyet seputih salju mengedipkan matanya yang seperti permata hitam dan menatap Lin Xuan dengan menyedihkan. Jangan khawatir, kamu pasti akan mendapatkannya. Lin Xuan menepuk kepalanya dan menghiburnya. Sosok cantik berkulit putih dan burung merak warna-warni juga melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, mereka masuk ke dalam rumah. Lin Xuan tidak bertindak gegabuh. Dia berencana mengubah posisinya dan terus menyelidiki. Saat ini, teriakan terkejut datang dari dalam rumah. Lin Xuan terkejut dan dengan cepat menyebarkan akal sehatnya. Segera, sosok putih dan burung merak warna-warni mundur ke halaman. Mereka berdua melihat ke dalam rumah dengan gugup, seolah-olah mereka sangat takut dengan orang di dalam. Kek-ke! Teriakan aneh datang. Kemudian, sosok semerah api muncul di halaman. Orang itu mengenakan jubah merah dengan sulaman burung berkepala tiga di atasnya. Itu sangat aneh. Karena kamu sudah di sini, kenapa harus pergi? Suaranya lemah. Huff! Berpura-pura menjadi misterius. Wanita cantik berbaju putih itu mendengus. Merak ini lumayan. Aku akan meninggalkannya di sini. Jubah di tubuhnya memancarkan cahaya, dan kepala merah muncul di depannya. Ledakan! Kepala burung aneh seukuran rumah itu membuka mulutnya dan mengeluarkan bola api besar. Seperti meteor yang jatuh, ia terbakar terus-menerus dan dengan cepat melesat menuju burung merak warna-warni. Hah! Wanita berbaju putih itu mendengus dan mengeluarkan cermin kuno berbentuk heksagonal. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan menyorotkannya ke depannya. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dan melesat menuju bola api besar itu. Udara bergetar. Cahaya putih itu seperti tombak dewa yang tajam, dan langsung menghancurkan bola api merah itu. Namun, nyala api yang pecah dengan cepat berubah di udara dan melesat menuju burung merak warna-warni seperti hujan api. Burung merak beraneka warna mengangkat kepalanya dengan bangga. Bulu-bulu di punggungnya berkibar, dan tirai cahaya hijau muncul. Mendesis. Bagaikan es yang mencair, apinya pun dengan cepat padam. Melihat ini, burung merak warna-warni berkicau dengan nada meremehkan. Lumayan, itu burung merak mutan. Mungkin dia akan menyukainya. Tria berjubah merah itu tertawa sinis. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyapukannya ke bawah. Energi spiritual di sekitarnya bergetar, dan seekor burung aneh dengan tubuh merah muncul di tanah. Burung itu berkepala tiga, namun mata di kedua sisinya tertutup seolah sedang tidur. Hanya kepala di tengah yang terjaga secara tidak normal. Matanya seperti batu rubi. Burung aneh macam apa ini? Lin Suan terkejut. Burung darah vermilion berkepala tiga. Aku tidak menyangka akan melihat hal seperti itu di sini. Tuan alkohol juga terkejut. Apakah ini sangat kuat? Lin Suan bertanya. Burung darah vermilion berkepala tiga dewasa dapat menelan ahli pendeteksi roh dalam satu tegukan. Dan burung darah vermilion berkepala tiga dewasa memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Telan seorang ahli pendeteksi roh dalam satu tegukan. Lin Suan terkejut. Prajurit paling kuat yang pernah dilihatnya sejauh ini adalah ahli pendeteksi roh. Seseorang yang bisa membuat seluruh negara tunduk padanya benar-benar menakutkan. Namun, ahli seperti itu hanyalah makanan untuk burung darah vermilion berkepala tiga. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya burung darah vermilion berkepala tiga itu. Terus, Tuan alkohol mendengus. Legenda mengatakan bahwa burung ini berhubungan dengan alam baka. Ketiga kepalanya melambangkan tiga atribut api, angin, dan kilat. Burung darah vermilion berkepala tiga dewasa dapat mencapai kekuatan supremasi tanpa berkultivasi. Monster yang luar biasa, seru Lin Suan. Namun, meskipun burung darah vermilion berkepala tiga sangat kuat, tidak mudah untuk menumbuhkannya. Tidak hanya membutuhkan sumber daya atribut angin, api, dan petir dalam jumlah besar, tetapi juga membutuhkan darah binatang iblis lain untuk meredamnya. Ia hanya bisa mencapai usia dewasa setelah seratus tahun. Itu lebih seperti itu. Lin Suan menghela nafas lega ketika mendengar kondisi yang keras. Orang ini memiliki burung darah vermilion berkepala tiga. Mungkinkah dia sengaja memikat orang ke sini agar dia bisa melahapsari darah mereka? Lin Suan menjadi waspada. Di halaman, ketika burung darah vermilion berkepala tiga muncul, merak lima warna menunjukkan kegelisahan yang luar biasa. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau, membentuk pertahanan yang tebal. Keke, patuh dan jadilah makanannya, kata pria berjubah merah itu. Saat dia hendak bergerak, aura kuat lainnya dengan cepat mendekati halaman. Wanita berjubah putih itu menoleh dengan ekspresi hati-hati. Pria berjubah merah itu sangat gembira. Seorang pria berbaju perunggu mendarat di halaman. 385 Aura kuat mengelilinginya, membentuk hembusan angin kencang yang menghempaskan segala sesuatu di sekitarnya. Di sampingnya ada seekor singa agung yang seluruh tubuhnya diliputi warna emas. Selanjutnya terdapat garis halus di dahi singa emas yang terlihat seperti mata tertutup. He he, satu lagi sudah datang. Sepertinya makanan hari ini mewah sekali. Suara pria berjubah merah itu melayang, penuh kegembiraan. Huff Pria berbaju biru itu sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Apakah kamu yang memikat kami ke sini? Bukan kamu, tapi mereka. Pria berjubah merah itu menunjuk ke arah burung merak lima warna dan singa emas. Mengaum. Singa emas mengeluarkan raungan pelan seolah akan menerkam kapan saja. Pria berbaju biru itu menepuk kepala singa emas itu, memperingatkannya agar tidak bertindak gegabuh. Tiba-tiba, singa emas itu memperlihatkan ekspresi bingung. Garis vertikal ketiga di dahinya memancarkan cahaya redup yang dengan cepat menyapu ke segala arah. Akhirnya, ia mengunci suatu arah dan meraung lagi. Di halaman, wanita berjubah putih dan pria berjubah merah juga terkejut saat mereka melihat ke arah itu. Siapa ini? Pergi dari sini. Pria lapis baja biru itu mendengus dan melambaikan tangannya. Energi spiritual di sekitarnya berkumpul untuk membentuk tombak berwarna darah. Setelah itu, tombak berwarna darah itu berubah menjadi bayangan di udara dan dengan cepat menusuk ke depan. Ledakan. Pilar batu di depan langsung tertusuk saat energi mengerikan menghancurkan segalanya. Sesosok hitam dengan lembut mendarat di tanah. Ekspresi wanita berjubah putih dan pria berjubah merah berubah. Mereka sudah lama berada di sini, tapi mereka tidak memperhatikan siapapun selain mereka. Pria berjubah merah itu semakin terkejut. Kekuatannya luar biasa, dan budidayanya telah mencapai alam transformasi roh. Namun, dia masih belum menyadari ada orang lain yang bersembunyi di sampingnya. Segera, tiga orang dan tiga binatang semuanya melihat ke arah orang itu. Itu adalah seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Dia berpakaian hitam dan memiliki tatapan tajam di matanya. Seekor monyet seputih salju duduk di bahunya, tampak sangat lucu. Orang ini tidak lain adalah Lin Suan, yang juga sangat terkejut. Dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, dan bahkan para ahli rilem transformasi roh tidak dapat menemukannya. Namun, entah kenapa, dia ditemukan oleh singa emas. Singa itu juga merupakan mutan alami. Legenda mengatakan bahwa mata ketiga di dahinya dapat melihat segalanya. Meskipun dia belum dewasa, kewaspadanya melampaui seorang kultifator tingkat transformasi roh, Lord Alkohol menyampaikan. Jadi begitu, aku tidak menyangka akan ada binatang Yao yang mistis seperti itu. Seru Lin Suan. Siapa kamu? Kenapa kamu bersembunyi di sana? Ria berarmor hijau itu bertanya dengan suara yang dalam. Sama seperti kalian, saya terpikat ke sini oleh orang ini. Lin Suan mengangkat bahu dan menjelaskan. Janji-janji. Monyet putih kecil itu menganggup dan memasang wajah lucu ke arah kerumunan. Pada saat ini, mereka bertiga akhirnya menyadari monyet seputih salju di bahu Lin Suan. Namun, selain lucu, sepertinya tidak ada yang istimewa dari monyet kecil itu. Sangat lemah, monyet yang tidak berguna. Pria berjubah merah itu mendengus. Dia tidak merasakan kelainan monyet putih kecil itu dan segera mendengus dengan nada menghina. Yang dia butuhkan adalah binatang yang bermutasi, atau binatang dengan esensi darah yang kuat. Hanya dengan begitu Vermillion Blood Bird berkepala tiga miliknya dapat berevolusi. Ketika monyet seputih salju mendengar ini, ia langsung menjadi tidak senang. Ia memamerkan giginya dan menatap pria berjubah merah itu, lalu memberi isyarat. Wanita berjubah putih dan pria berbaju hijau menunjukkan ekspresi aneh. Mereka dengan mudah memahami apa yang ingin dikatakan oleh monyet putih kecil itu. Monyet kecil itu sepertinya mengatakan bahwa itu unik dan pria berjubah merah itu buta dan tidak tahu apa yang baik. Monyet kecil yang pintar, sepertinya itu juga tidak biasa, kata wanita berjubah putih itu dengan lembut. Monyet putih kecil itu mengangguk setuju. Huff, kamu mendekati kematian. Pria berjubah merah itu berteriak dengan dingin. Tidak peduli apapun yang terjadi, ketiga binatang ini adalah milikku. Aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya seperti lautan darah. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Kamu menginginkan teman kami, bermimpilah. Wanita berjubah putih itu mendengus. Pria berarmor hijau itu juga mengungkapkan jejak niat membunuh. Kamu menginginkan binatang buas kami. Anda benar-benar berbicara besar. Semuanya, hati-hati. Agar burung darah vermilion berkepala tiga bisa tumbuh, ia membutuhkan esensi darah dari binatang bermutasi lainnya. Itulah mengapa dia memancing kita ke sini, agar burung aneh itu bisa memakan binatang lain. Lin Suan mengungkap trik pria berjubah merah itu. Eh, aku tidak menyangka kamu mengenal burung darah vermilion berkepala tiga. Pria berjubah merah itu terkejut. Jadi bagaimana jika aku mengetahuinya? Dia mencibir. Karena kalian bertiga ada di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Pria berarmor ringan itu tersenyum menghina. Energi roh di tubuhnya terkondensasi menjadi tombak panjang, seolah-olah bisa menembus langit dan bumi. Alam roh harmonis akhir. Mata Lin Suan bersinar. Aura ini jauh lebih kuat dari aura Jiang Hong. Hanya aku. Pria berjubah merah itu berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya memancarkan aura yang lebih kuat. Alam transformasi roh. Seru wanita berjubah putih itu. Kesenjangan antara alam roh harmonis dan alam transformasi roh seperti kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Mereka hanyalah pejuang alam roh harmonis, jadi mereka tidak bisa menang melawan pejuang alam transformasi roh. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka pria berjubah merah itu menyembunyikan kekuatannya. Dia bahkan tidak merasakannya. Ekspresi pria berarmor hijau itu juga berubah. Dia menatap pria berjubah merah itu dengan hati-hati. Menghadapi prajurit rilem transformasi roh, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Lin Suan dan yang lainnya memiliki gagasan yang sama. Mereka bertiga dengan cepat pergi ke tiga arah berbeda. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pria berjubah merah itu meraung. Telapak tangannya terus-menerus mengganti segel. Tiba-tiba, gelombang merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar halaman, membentuk lautan darah yang menyegel semua orang di dalamnya. Sial, itu formasi. Pria dari keluarga King berteriak dengan marah. Dia meninju dengan kekuatan yang bisa membelah gunung. Namun, ketika kekuatan itu menghantam lautan darah, itu hanya menimbulkan sedikit riak. Jangan buang energimu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan binatang iblis itu dan aku akan memberimu kematian cepat. Jika tidak, kamu akan menderita siksaan tanpa akhir. Suara pria berjubah merah itu dingin, seolah berasal dari neraka. Tuan Alkohol, bisakah kamu memecahkannya? Lin Suan bertanya melalui transmisi suara. Dia juga terhambat. Dalam kondisi saya saat ini, saya khawatir saya perlu waktu untuk menemukannya. Kata Tuan Alkohol. Lin Suan mengangguk. Dia siap mengulur waktu. Kalian berdua, kita hanya bisa bekerja sama sekarang. Kata Lin Suan. Wanita berjubah putih dan pria berarmor hijau mengangguk. Keduanya ingin bekerja sama. Kamu ingin melawanku hanya dengan kalian berdua. Pria berjubah merah itu mencibir. Kesenjangan antara alam transformasi roh dan alam roh harmonis tidaklah kecil. Ini adalah pengetahuan umum yang diketahui semua orang. Hari ini, tiga prajurit Harmonious Spirit Rilem berani menyerangnya. Mereka pasti sedang mendekati kematian. Selain itu, ada bocah Harmonious Spirit Rilem awal di antara mereka. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah berbicara, pria berjubah merah berubah menjadi bayangan merah darah dan bergegas menuju Lin Suan. Tidak baik. Ekspresi wanita berjubah putih dan pria berbaju hijau berubah. Di antara ketiganya, budidaya Lin Suan adalah yang terendah. Sekarang pria berjubah merah mengambil inisiatif untuk menyerang Lin Suan. Lin Suan tidak akan bisa melarikan diri. 386 Di saat putus asa, mereka berdua hanya bisa melancarkan beberapa serangan untuk menahan pria berjubah merah itu. Namun, pria berjubah merah mengabaikan serangan mereka karena budidayanya yang kuat. Dia dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Dengan sebuah tamparan, telapak tangan berwarna merah darah muncul di langit dengan bau darah yang menyengat. Lin Suan menyipitkan matanya. Pedang naga besar di tubuhnya melonjak, siap menyerang kapan saja. Dua lainnya adalah alam roh harmonis yang terlambat sementara dia baru berada di alam roh harmonis awal. Tentu saja, pria berjubah merah mengira dialah yang paling lemah. Namun, jika seseorang benar-benar berpikir demikian, maka mereka salah besar. Lin Suan dapat melihat bahwa pria berjubah merah tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam tamparan ini. Matanya berkilat saat dia menemukan kelemahan dalam serangan itu dan menikamnya dengan pedangnya. Pedang panjang itu seperti seekor naga. Niat pedang yang menakutkan menyembur keluar seperti naga yang marah mengaum, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Engah. Lautan darah yang kental terbelah dan tersebar ke samping. Telapak tangan besar berwarna merah darah di langit juga ditusuk dengan tanda pedang yang menakutkan. Niat pedang naga besar dengan gila-gilaan menghancurkan segalanya. Dentang. Pedang bekas luka musim gugur yang patah menghantam telapak tangan pria berjubah merah itu, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang energi dengan cepat menyebar ke segala arah. Lin Suan merasakan dampak yang kuat. Dia dengan cepat menggunakan tubuh petir perak untuk melawan kekuatan ini. Siapa? Siapa? Tubuhnya meluncur belasan meter sebelum berhenti. Pria berjubah merah itu juga terkejut. Meskipun serangan pedang itu tidak melukainya, hal itu menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit sakit. Bocah harmonious spirit rilem awal mampu membuatnya merasakan sakit. Ini tidak mungkin. Di kejauhan, wanita berjubah putih dan pria paruh bayar terkejut. Kekuatan Lin Suan melampaui harapan mereka. Serangan tadi, bahkan mereka tidak bisa melakukan lebih baik dari Lin Suan. Sepertinya ada peluang besar baginya untuk melarikan diri kali ini. Pria berarmor hijau itu mengepalkan tinjunya. Menarik. Sepertinya aku meremehkanmu. Pria berjubah merah itu perlahan membalikkan telapak tangannya dan berkata. Hati Lin Suan tenggelam. Serangan mengerikan tadi tidak melukai pria berjubah merah itu. Ini memberinya pemahaman baru tentang prajurit rilem transformasi roh. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu. Setidaknya, dia hanya menggunakan 50% dari 70% SWAT Intent miliknya. Sungguh niat pedang yang mengejutkan. Sepertinya jumlahnya sekitar 50%. Jika aku membiarkanmu terus tumbuh, kamu akan berada dalam bahaya. Mata pria berjubah merah itu suram. Aku paling suka membunuh orang jenius sepertimu. Serang bersama. Pria berarmor biru itu berteriak. Tombak panjang muncul di tangannya, dan auranya meletus seperti banjir bandang. Tombak itu menusuk seperti seekor naga yang muncul dari laut dengan momentum yang megah. Di sisi lain, wanita berpakaian putih mengaktifkan cermin kuno di tangannya dengan seluruh kekuatannya, menembakkan sinar putih setebal gunung. Lin Suan mengaktifkan 50% SWAT Intent miliknya, dan pedang Ki menyapu ke segala arah. Setiap serangan pedang mengandung niat membunuh yang kuat. Tombak panjang, cermin kuno, dan pedang Ki dengan cepat melesat menuju pria berjubah merah di tengah. Laut darah tanpa batas. Pria berjubah merah itu mengangkat tangannya ke langit, dan bola energi merah muncul di tubuhnya, dan dengan cepat menyebar. Ledakan. Gelombang darah merah melonjak, dan semua serangan yang menimpa mereka dengan cepat lenyap. Di dalam lautan darah, riak berbentuk busur muncul, membentuk kekuatan isap yang kuat yang sepertinya ingin melahap manusia. Lin Suan menggunakan langkah pemberontak naga, dan sosoknya seperti hantu saat dia dengan cepat menghindar. Namun, lautan darah sepertinya tidak memiliki batas, dan ia mengejarnya tanpa melepaskannya. Pembunuh angin. Dia menggunakan teknik matanya untuk menemukan titik lemah, dan pedang Ki yang seperti badai merobek celah. Di dua arah lainnya, wanita berpakaian putih dan pria lapis baja biru juga menghindari serangan tersebut. Tidak, dia terlalu kuat. Wajah wanita berpakaian putih itu sedikit pucat. Serangan tadi hanyalah serangan biasa dari pria berjubah merah, dan mereka bertiga harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghindarinya. Mau bagaimana lagi? Meskipun alam transformasi roh dan alam roh harmonis hanya memiliki perbedaan satu kata, jarak di antara keduanya sangat besar. Setelah memasuki alam transformasi roh, alam roh harmonis tidak dapat dibandingkan dengan energi spiritual langit dan bumi. Cobalah gerakan ini, lautan darah transformasi roh. Pria berjubah merah itu tampak mempermainkan mereka bertiga. Dia melambaikan tangannya, dan energi spiritual merah keluar. Tiba-tiba, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan darah. Bentuknya bermacam-macam, ganas dan menakutkan. Ledakan. Blut piton sepanjang 300 meter berlari menuju wanita berpakaian putih dengan angin dan awan yang menakutkan. Seekor gajah raksasa sebesar gunung berlari menuju pria berarmor biru itu. Beruang iblis bersenjata empat yang tingginya lebih dari 10 meter menyerang linsuan. Pemandangan itu sangat menakutkan, seolah-olah binatang iblis sungguhan telah terlahir kembali. Ini adalah kemampuan alam transformasi roh. Mereka bisa menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk berubah menjadi bentuk binatang iblis lainnya, tidak seperti alam roh harmonis, yang hanya bisa menyianyiakan energi spiritual mereka. Ini pasti binatang iblis yang dia bunuh sebelumnya, kata Lord Alkohol. Apa? Linsuan terkejut, begitu banyak binatang iblis yang kuat, dan mereka semua terbunuh. Dia dalam keadaan siaga penuh, tidak berani gegabuh. Pertempuran besar terjadi, dan langit dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Setiap serangan beruang iblis bersenjata empat sebanding dengan prajurit alam roh harmonis. Dapat dikatakan kekuatannya tidak terbatas. Prajurit alam roh harmonis biasa pasti sudah terbunuh sejak lama. Linsuan mengandalkan teknik gerakan gesitnya untuk menghadapinya. Pada saat ini, kekuatan seni panjang umur akhirnya ditampilkan. Teknik budidaya misterius yang telah ia kembangkan sejak awal kini menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Di bawah sirkulasi seni panjang umur, Linsuan merasakan penyerapan energi spiritual di sekitarnya telah meningkat. Kecepatan ini jauh dari apa yang bisa dicapai oleh seorang prajurit alam roh harmonis. Setelah memasuki alam roh harmonis, kualitas teknik budidaya seseorang tercermin dalam penyerapan energi spiritual. Semakin cepat penyerapannya, prajurit tersebut tidak hanya dapat mempertahankan kekuatan tempur yang kuat, tetapi kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan juga akan meningkat. Hal ini tanpa disadari meningkatkan kekuatan tempur prajurit tersebut. Biasanya, seorang pejuang dengan teknik budidaya yang lebih tinggi akan mampu menghancurkan seorang pejuang dengan teknik budidaya yang lebih rendah. Namun, seni panjang umur Linsuan adalah sesuatu yang bahkan teknik budidaya peringkat bumi tidak bisa dibandingkan. Ledakan Dengan tebasan pedangnya, pedang ki hijau berubah menjadi naga ganas yang melingkari beruang iblis bersenjata empat. Transformasi Pria berjubah merah itu terkejut. Tidak, ini bukan teknik transformasi prajurit rilem transformasi roh. Mungkin ini teknik bela diri khusus. Pria berjubah merah itu menggelengkan kepalanya, tapi kekuatan serangannya masih mengejutkannya. Meskipun budidaya Linsuan adalah yang terendah di antara ketiganya, tampaknya kekuatannya adalah yang paling menakutkan. Wanita berjubah putih dan pria lapis baja hijau hanya setara dengan beruang setan laut darah, tapi Linsuan mampu menekannya. Linsuan tidak hanya memiliki teknik budidaya mistis seperti seni panjang umur, tetapi dia juga menguasai seni suci ofensif seperti segel pedang naga besar. Di mata orang luar, itu hanyalah teknik prajurit rilem transformasi roh. Naga hijau itu melingkari beruang iblis bertangan empat, mencegahnya bergerak. Linsuan melompat dan dengan cepat mengayunkan teknik azure cloud sword miliknya. Cloud slashing sword kiss sangat halus. Pedang bagus terbang seperti awan putih. Engah. Dua lengan seperti pilar surgawi dipotong dan jatuh ke laut darah, menimbulkan ribuan gelombang. Guntur mendadak. Di langit di atas, petir perak jatuh, membentuk formasi berujung enam, dan tiba-tiba jatuh. Mengaum. Beruang setan laut darah tersambar petir, dan tubuhnya yang berdarah dengan cepat meleleh. Awalnya, ia dibentuk oleh ki darah, sehingga pada dasarnya ia takut terhadap petir. Dalam sekejap, beruang iblis besar itu berubah menjadi genangan darah. Huff. Pria berjubah merah itu mendengus dan menarik beruang iblis laut darah. Wanita berjubah putih dan pria lapis baja hijau menghela nafas lega dan menatap Lin Suan dengan heran. 387. Mereka baru saja melihat penampilan Lin Suan, dan itu sungguh mengejutkan. Namun, meski terkejut, mereka tidak merasa minder. Mereka juga punya kartu trufnya sendiri. Apa rencanamu sekarang? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Membunuhmu itu mudah, tapi sebelum itu, aku akan membiarkanmu menonton pertunjukan yang bagus. Pria berjubah merah itu tertawa sinis. Kemudian, Vermillion Blood Bird berkepala tiga di sampingnya berjalan keluar. Keke, waktunya makan. Vermillion Blood Bird berkepala tiga menjerit gembira. Kepala di tengah terus berputar, dan tubuhnya memancarkan cahaya merah menyala. Dia pertama kali menatap burung merak lima warna. Energi roh di sekitarnya melonjak dan dengan cepat membentuk bola api besar. Burung aneh ini bisa mengendalikan energi roh langit dan bumi. Sungguh kuat, Lin Suan sedikit mengernyit. Lampu merah menyala, dan bola api di langit melesat menuju burung merak lima warna dengan gelombang panas yang mengerikan. Beraninya kamu. Si cantik berjubah putih menyerang dengan telapak tangannya, membuat bola api beterbangan. Vermillion Blood Bird berkepala tiga menjerit marah. Sayapnya mengepak dengan cepat, membentuk api yang tak ada habisnya. Jika kamu tidak ingin segera mati, tetaplah di sini sampai kamu mati karena usia tua. Pria berjubah merah itu menghentakkan kakinya, membentuk penjara berwarna merah darah yang menekan wanita berjubah putih itu. Wanita berjubah putih itu berjuang sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Sekarang, nikmatilah. Lin Suan terdiam. Tindakan pria berjubah merah itu jelas untuk melatih Vermillion Blood Bird berkepala tiga. Namun, ini memberi Lin Suan kesempatan. Lord Ji U dapat menggunakan kesempatan ini untuk menemukan kelemahan dalam formasi. Selama mereka menemukannya, mereka akan bisa melarikan diri dengan kekuatan mereka. Burung darah Vermillion berkepala tiga melebarkan sayapnya dan terbang berputar-putar di langit seperti bola api yang menyala-nyala. Dengan teriakan yang memekatkan telinga, itu berubah menjadi lampu merah menyala dan meluncur turun. Di sampingnya ada bola api yang tampak seperti hujan api. Mungkin prajurit alam roh harmonis tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Burung merak lima warna memancarkan cahaya hijau, membentuk penghalang alami di depannya, menghalangi semua bola api. Di saat yang sama, bulu di tubuhnya seperti mata surgawi, memancarkan cahaya hijau tua. Berdengung, berdengung, berdengung. Seperti ribuan tombak ilahi di langit, serangan itu cukup untuk membunuh prajurit alam roh harmonis biasa ribuan kali lipat. Retakan. Ketiga burung darah Vermillion itu secepat kilat. Cakar tajam mereka sebanding dengan senjata berharga saat mereka merobek kehampaan. Lin Suan terkejut. Kedua binatang iblis ini jauh lebih kuat dari prajurit alam roh harmonis biasa. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang monyet putih kecil itu. Dia tidak pernah tahu apa inti dari monyet itu, dan dia tidak tahu apakah monyet putih kecil itu bisa menahan serangan Vermillion Blood Bird berkepala tiga. Namun, wajah monyet kecil seputih salju itu dipenuhi kegembiraan. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tampaknya ia merasakan emosi Lin Suan dan menepuk bahu Lin Suan dengan cakar kecilnya yang berbulu, tampak seolah-olah ia bisa melakukannya. Lin Suan sangat marah hingga dia tertawa. Dia mengusap kepala monyet putih kecil itu dan terus menonton pertarungan. Di langit, dua binatang aneh itu berubah menjadi dua garis cahaya merah dan hijau. Mereka terus bertabrakan, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya di langit. Pada akhirnya, ketiga burung darah merah itu memuntahkan api ungu seukuran telapak tangan yang menembus penghalang hijau burung merak lima warna. Begitu api muncul, kekosongan berubah. Celepuk. Merak lima warna jatuh di samping wanita berjubah putih, tubuhnya gemetar tanpa henti. Jelas sekali, dia terluka parah. Anan. Wanita berjubah putih itu berteriak ketakutan. Dia berjuang untuk melepaskan diri dan dengan cepat memegang rat merak lima warna. Untungnya, merak lima warna hanya terbakar. Nyawanya tidak dalam bahaya. Wanita berjubah putih itu menghela nafas. Dia tahu bahwa itu bukan karena merak lima warna itu lemah, tetapi karena ia belum sepenuhnya dewasa. Merak lima warna yang sudah dewasa dapat melepaskan cahaya ilahi lima warna yang dapat melenyapkan segala sesuatu di dunia. Adapun yang ada di tangannya, itu hanya bisa mengeluarkan satu jenis cahaya ilahi. Setelah mengalahkan merak lima warna, ketiga burung darah merah mengarahkan pandangan mereka pada singa emas. Mengaum. Singa emas mengaum. Ia melompat dan tiba di depan ketiga burung darah merah dalam sekejap. Cakar tajamnya bahkan lebih menakutkan daripada energi pedang dan cahaya pedang. Ia langsung meraih kepala binatang itu. Astaga! Ketiga burung darah merah berubah menjadi seberkas api dan dengan gesit menghindari serangan itu. Ledakan. Tanahnya retak, menciptakan retakan mengerikan yang menyebar kekejauhan. Lampu merah menyala-menyala. Ketiga burung darah merah melebarkan sayapnya dan menukik ke bawah. Di bawah kendalinya, api ungu muncul lagi di langit. Kekosongan terdistorsi. Nyala api yang bisa membunuh ahli alam roh harmonis akhir terbang menuju singa emas. Lin Suan bisa merasakan panas yang mengerikan dari jauh. Dia takut bahkan tubuh petir peraknya mungkin tidak mampu menahannya. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis legendaris. Ia memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang sangat muda. Sungguh patut ditiru. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya melalui transmisi suara. Tuan alkohol, apakah Anda menemukan kekurangannya? Ini akan memakan waktu. Saya hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa Anda untuk merasakannya. Efisiensinya sangat rendah, jelas Lord Alkohol. Lin Suan hanya bisa menunggu dengan sabar. Dia melihat ke halaman lagi. Singa emas tetap tidak bergerak. Saat api umu jatuh, ia dengan cepat melompat ke samping. Ledakan. Sebuah kawah yang mengerikan muncul di tanah. Bagian bawahnya tidak terlihat. Tubuh singa emas memancarkan cahaya kemasan. Garis vertikal di dahinya memancarkan cahaya tak berujung. Kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar muncul dari udara tipis. Sebuah pintu ilusi muncul di belakangnya. Warnanya gelap gulita, seperti pintu menuju neraka. Mungkinkah singa ini, pria berjubah merah itu memandang ke pintu yang gelap gulita? Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi dia tidak yakin. Tidak mungkin, bagaimana binatang iblis seperti itu bisa muncul di sini. Mungkin itu hanya keturunannya. Pria berjubah merah menyangkal gagasan itu di dalam hatinya. Dia percaya bahwa itu hanyalah keturunan binatang iblis kuno. Meski memiliki kekuatan garis keturunan, ia tidak kuat. Meski begitu, kekuatannya cukup untuk membunuh ahli alam roh harmonis manapun. Burung darah Vermillion berkepala tiga tampak berhati-hati. Mata merahnya yang menyala-nyala menatap ke pintu. Kedua kepalanya sedikit gemetar seolah hendak bangun. Garis vertikal di dahi singa emas memancarkan cahaya menyilaukan seolah-olah akan terbuka kapan saja. Pintu gelap gulita di belakangnya juga berusaha keras untuk dibuka. Pria berarmor hijau itu gugup. Singa emas belum dewasa. Jika ia mengaktifkan mata ketiganya dengan gegabuh, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Di sisi lain, pria berjubah merah tidak ingin dua kepala lainnya bangun terlalu pagi. Oleh karena itu, dia segera menghentikan pertempuran tersebut. Pria berarmor hijau itu menghela nafas lega dan memanggil kembali singa emas. Burung darah merah berkepala tiga juga menjerit pelan karena ketidakpuasan. Namun, ia tidak terus bertarung dengan singa emas. Ia menoleh dan menatap monyet putih kecil itu. Kali ini, sedikit rasa jijik terlihat di matanya. Dua lainnya juga menatap monyet putih kecil itu dengan tatapan khawatir. Menurut pendapat mereka, monyet seputih salju tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Ia mungkin tidak bisa menahan serangan Vermillion Blood Bird berkepala tiga. Monyet putih kecil, sebaliknya, memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya saat ia melambaikan cakar kecilnya yang berbulu dan melakukan tinju monyet yang ia ciptakan sendiri. Dengan hentakan kakinya, ia terbang seperti bola salju. Burung darah Vermillion berkepala tiga menjerit tidak puas dan membuka mulutnya untuk memuntahkan bola api merah. Kecepatan bola api itu begitu cepat sehingga bahkan prajurit alam roh harmonis pun tidak akan bisa menghindarinya. 388 Namun, putri salju Little Hu mengangkat wajahnya ke udara, lalu perlahan menghindar. Suara mendesing. Monyet kecil itu menghilang ke udara dan muncul kembali di depan burung Vermillion berkepala tiga. Ledakan. Cakarnya yang berbulu menamparkan kepala burung Vermillion berkepala tiga. Kepala di tengah tertegun dan pusing sesaat. Janji yang salah. Monyet putih kecil itu melompat dan menendang burung Vermillion berkepala tiga itu menjauh. Wanita berbaju putih dan pria berbaju besi ringan tercengang. Mereka menatap monyet putih kecil itu dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Wajah pria berjubah merah itu menjadi gelap dan ada bekas niat membunuh di matanya. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka monyet putih kecil itu sekuat itu. Engah, engah. Burung Vermillion berkepala tiga bangkit dari tanah dan terus mengepakkan sayapnya. Mata merahnya terasa dingin. Burung Vermillion berkepala tiga diselimuti api ungu. Itu penuh aura berbahaya. Bahkan sekarang, kepalanya masih linglung, yang merupakan aib baginya. Di sisi lain, monyet putih kecil itu mengulurkan cakarnya yang berbulu dan melambaikan kakinya secara provokatif. Ledakan. Burung Vermillion berkepala tiga meledak dan mengeluarkan api ungu yang menutupi langit. Namun, monyet putih kecil itu sangat cepat. Itu seperti sambaran petir putih dan bisa dengan mudah menghindari api ungu setiap saat. Pria berarmor biru dan wanita berbaju putih terkejut. Mereka tidak menyangka monyet putih kecil itu akan menang, namun performanya luar biasa. Tidak hanya tidak terluka, tapi bahkan menekan burung Vermillion berkepala tiga. Apakah monyet kecil ini juga sejenis binatang purba? Keduanya terkejut. Merak lima warna dan sing emas di samping mereka memandang monyet putih kecil dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Wajah pria berjubah merah itu menjadi gelap. Burung Vermillion berkepala tiga miliknya sangat besar. Para pejuang yang berada di alam transformasi roh bukanlah tandingannya. Binatang buas biasa bukanlah tandingannya. Namun, burung aneh purba ini dimainkan oleh seekor monyet kecil yang tidak diketahui asalnya. Sulit baginya untuk menerimanya. Sial, monyet apa itu? Kok bisa sekuat itu? Di halaman. Burung darah merah berkepala tiga benar-benar marah. Tidak hanya gagal melukai monyet putih kecil itu, ia pun pingsan lagi. Sayapnya mengepak, dan sisi kiri kepalanya bergetar dengan cepat. Kelopak mata merah di kepala yang sudah lama tertidur tampak bergerak-gerak. Tiba-tiba, di lautan api ungu, suara guntur muncul entah dari mana, dan kilat ungu samar-samar muncul. Apakah mereka akan buka? Wanita berjubah putih dan pria lapis baja biru merasakan getaran datang dari jiwa mereka. Wajah Lin Suan menjadi sedikit gelap. Dia juga merasakan teror dari petir yang merangsang, yang bahkan lebih kuat dari petir perak miliknya. Markis kecil putri salju sepertinya merasakan bahaya. Matanya yang hitam pekat sepertinya telah berubah menjadi dua lubang hitam, berputar dengan cepat. Aura yang bahkan lebih menakutkan dari petir ungu terpancar dari tubuhnya. Semua orang yang hadir tercengang. Ekspresi pria berjubah merah itu sangat tidak sedap dipandang karena kekuatan itu cukup untuk mengancam nyawanya. Niat pedang naga besar di tubuh Lin Suan melonjak dan dengan cepat menghilangkan tekanan. Dari mana asal monyet ini? Lin Suan sangat penasaran. Di kejauhan, pria berjubah merah itu terkejut. Dia tidak berani membiarkan burung darah merah berkepala tiga terus bertarung. Pada saat itu, Lord Alkohol juga menemukan kelemahan dalam formasi susunannya. Putih kecil, kembalilah. Lin Suan dengan lembut berteriak. Tubuh monyet kecil itu gemetar saat memperlihatkan ekspresi kebingungan. Dua pusaran hitam di matanya dengan cepat menghilang. Ia dengan cepat mendapatkan kembali ekspresinya yang hidup. Saya telah menemukan jalan keluar dari formasi arrai. Silakan ikuti saya. Lin Suan dengan cepat mengirimkan suaranya. Wanita berjubah putih menarik merak lima warnanya dan berlari menuju Lin Suan bersama pria lapis baja biru. Mereka bertiga berlari menuju sudut arah barat daya. Junior, beraninya kamu. Pria berjubah merah itu sangat marah. Itulah kelemahan dalam formasi susunannya. Namun, kelemahan ini tersembunyi dengan sangat baik. Bahkan ahli ranah transformasi roh mungkin tidak dapat menemukannya. Bagaimana ketiganya menemukannya? Mungkinkah ini keberuntungan? Pria berjubah merah tidak bisa memikirkan alasan lain, tapi meskipun itu keberuntungan, dia tidak akan membiarkan mereka bertiga pergi. Dia sekali lagi mengeluarkan lautan darah yang mengerikan. Binatang iblis laut darah menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyerang Lin Suan dan teman-temannya. Adapun pria berjubah merah itu sendiri, dia dengan cepat bergegas mendekat. Jangan menahan diri lagi, atau kamu akan benar-benar mati. Lin Suan berteriak sambil mengacungkan pedang patah di tangannya, menggambar lintasan yang tak terlukiskan di udara. Tiba-tiba, awan di langit bergejolak saat pedang panjang yang besar dan sederhana dengan cepat muncul di langit. Aura ini sangat menakutkan. Murid wanita berjubah putih dan pria lapis baja biru mengerut saat mereka melihat Lin Suan dengan ngeri. Mereka menyadari bahwa inilah kekuatan sebenarnya Lin Suan. Membuka. Melihat kecepatan pria berjubah merah itu, pria lapis baja biru itu tidak lagi menahan diri. Dia memegang tombak di tangan kanannya dan mengeluarkan bendera berwarna darah dari udara dengan tangan kirinya. Itu berkibar di udara. Tiba-tiba, tekanan mengerikan muncul di sekelilingnya seolah seluruh dunia sedang ditatap. Sekte bendera besar. Seru wanita berjubah putih itu. Pria berjubah merah di kejauhan juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Sekte bendera besar sama terkenalnya dengan Sekte Gajah Naga. Itu juga merupakan salah satu dari enam vaksi teratas di negara Naga Bangkit. Lin Suan dengan cepat mengingat informasi ini. Dia tidak menyangka pria berarmor biru itu berasal dari Sekte Bendera Besar. Bahkan jika kamu berasal dari Sekte Bendera Besar, jangan pernah berpikir untuk pergi. Setelah pria berjubah merah pulih dari keterkejutannya, niat membunuh yang kuat muncul lagi di matanya. Lautan darah di sekitar mereka menjadi lebih nyata. Ombak yang deras membuat mereka bertiga gemetar. Wanita berjubah putih tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya dan mengaktifkan energi di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Di belakangnya, bayangan buram muncul. Itu memegang botol batu geokristal yang memancarkan cahaya tak berujung. Ini adalah garis keturunan klan Jiang. Pria berjubah merah itu kembali terkejut. Klan Jiang, Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka wanita berjubah putih itu berasal dari klan Jiang. Selain itu, klan Jiang tampaknya memiliki kekuatan garis keturunan yang misterius. Tampaknya faksi-faksi ini tidak sederhana. Setelah Lin Suan mengalahkan Jiang Hong, dia tidak menaruh perhatian pada murid klan Jiang. Saat ini, sepertinya dia terlalu gegabuh. Klan Jiang jelas memiliki kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Hanya saja dia belum menemukannya. Di langit, pedang panjang yang besar dan sederhana bergemuruh saat menebas dengan aura yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Bayangan buram di belakang wanita berjubah putih itu juga mengeluarkan air terjun keperakan dan bergegas ke depan. Di langit, pria lapis baja biru memegang bendera merah darah dan mengguncang langit dan bumi. Ketiga kekuatan ini hampir melampaui batas prajurit alam roh harmonis. Bahkan pria berjubah merah, yang merupakan pejuang rilem transformasi roh, merasakan hatinya bergetar saat ini. Jika itu hanya salah satu serangan, dia yakin bisa membukanya. Meski ada dua, dia tidak takut. Namun, ketiga serangan itu sangat mengerikan sehingga menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Istirahatlah untukku. Dia segera menyingkirkan ketiga burung darah merah dan menggabungkan lautan darah yang memenuhi langit ke dalam tubuhnya. Lapisan riak merah iblis keluar dari tubuhnya dan membentuk kekuatan yang tak terlukiskan yang melindunginya. Lin Suan dan dua lainnya tidak peduli tentang pria berjubah merah. Jika energi di halaman meledak, mereka pasti mati. Namun, monyet kecil seputih salju itu menghilang dengan suara mendesing. Ini adalah titik terobosan. Serang dengan sekuat tenaga, Lin Suan dengan cepat berkata. 389 Pedang patah itu tertusuk, membawa serta aura pedang yang mengejutkan. Pedang kaisar angin. Retakan, retakan, retakan. Pedang patah bekas luka musim gugur baru saja menggunakan pedang petir gail, dan sekarang pedang itu harus menahan keinginan pedang yang menakutkan. Akhirnya, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hancur. Namun, Lin Suan menggunakan lengannya sebagai pengganti pedang dan masih melancarkan serangan yang mengerikan. Dua lainnya juga melancarkan serangan kuat, dan akhirnya merobek pertahanan susunan sebelum ledakan energi. Suara mendesing. Monyet putih kecil itu dengan cepat kembali seperti sambaran petir dan kembali kering penyimpanan. Teriakan marah pria berjubah merah datang dari belakang. Ah! Aku akan membunuh kalian semua! Ayo pergi! Ketiganya berubah menjadi sinar cahaya dan segera meninggalkan tempat itu. Lin Suan dan dua lainnya merobek pertahanan arrai, berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah mereka pergi, suara gemuruh terdengar dari halaman. Deretan gelombang udara dengan cepat menyebar, dan awan jamur gelap membubung ke langit. Gelombang kejut tersebut segera mengingatkan semua elit di kota Blackfeater, dan banyak dari mereka menyebarkan indra ilahi mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, orang-orang ini tidak menemukan apapun, karena seluruh halaman terlempar ke dalam jurang yang dalam sedalam hampir seratus meter, dan tidak ada petunjuk yang tersisa. Di jalan yang sepi seribu meter dari halaman Bobrok, seorang pria misterius berjubah merah terhuyung-huyung sambil bersandar di dinding, matanya tertuju ke langit. Sialan, kalian bertiga, aku akan mengingat ini. Suara pria berjubah merah itu dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dan monyet sialan itu, aku akan mencabik-cabikmu. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Pada saat-saat terakhir monyet seputih salju mencuri buah seribu binatang miliknya. Buah itu sangat berharga, dan itu adalah sesuatu yang dia gunakan untuk menarik monster lain. Sekarang setelah dicuri oleh monyet putih kecil, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun dengan identitas dan kondisinya saat ini, ia tidak bisa melacaknya, sehingga ia hanya bisa menyerah. Baginya, yang terpenting saat ini adalah menyembuhkan luka-lukanya. Serangan mengerikan linsuan dan dua lainnya sangat kuat, menyebabkan dia menderita luka dalam yang parah. Jika dia tidak memiliki teknik rahasia untuk melarikan diri, dia akan mati di sini hari ini. Tubuhnya berubah menjadi sinar merah darah, dan pria berjubah merah itu dengan cepat meninggalkan kota Blackfeiter. Lin Xuan dan dua lainnya akhirnya tiba di tempat yang aman dan menghela nafas lega. Senang bertemu kalian berdua, saya Yikian Sing, kata pria berarmor biru itu. Lin Xuan, Jiang Yuting, mereka bertiga saling mengenal. Saudara Lin, Nona Jiang, masih ada yang harus saya lakukan. Saya permisi dulu, pria berarmor hijau itu segera pergi. Lin Xuan baru saja memikirkan bagaimana menghadapi gadis jenius dari keluarga Jiang ini. Tiba-tiba, wajah Jiang Yuting berubah, memperlihatkan ekspresi yang sangat cemas. Sebuah, An. Dia berseru dan dengan cepat memanggil burung merak warna-warni dari kantong binatang iblis. Dengan kilatan cahaya, burung merak lima warna muncul di tanah. Saat ini, kondisinya tidak baik. Bulu aslinya yang cerah telah menjadi hitam pekat, dan matanya redup tanpa sedikitpun cahaya. Yang lebih serius lagi adalah ada api ungu yang tidak bisa padam di tubuhnya yang saat ini menyiksa tubuhnya. Anan, apa kabarmu? Jiang Yuting bertanya dengan cemas. Dia juga bisa merasakan api ungu di dalam tubuh burung merak, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Burung merak tumbuh bersamanya dan dapat dianggap sebagai teman baiknya. Selain itu, burung merak lima warna adalah spesies mutasi kuno yang sangat berharga. Apapun alasannya, Jiang Yuting tidak ingin terjadi apapun pada burung merak lima warna itu. Namun, semakin cemas dia, semakin serius luka yang dialami burung merak lima warna itu. Pada akhirnya, Jiang Yuting menangis. Melihat Jiang Yuting yang menangis dan burung merak lima warna tergeletak di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa, Lin Suan menggosok hidungnya tanpa daya. Tuan Alkohol, apakah Anda punya solusinya? Lin Suan bertanya dengan transmisi suara. Siapa saya? Tentu saja saya punya solusinya. Tuan Alkohol mendengus dingin. Namun, api ungu ini sangat aneh. Selain itu, ia memiliki aura yang tidak bisa dipadamkan, jadi agak sulit untuk ditangani. Bagus kalau kamu punya solusinya. Lin Suan merasa lega. Yah, saya mungkin punya cara untuk mengobatinya, kata Lin Suan kepada Jiang Yuting. Benar-benar, apakah Anda benar-benar punya solusinya? Jiang Yuting mendongak. Tetesan air mata sebening kristal masih menggantung di wajah cantiknya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Lin Suan sedikit terkejut. Dia memang cantik. Dia terlihat sangat cantik bahkan ketika dia menangis. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menganggup dalam-diam. Bagus sekali. Cepat obati. Jiang Yuting tiba-tiba berdiri dan meraih tangan Lin Suan dengan erat. Jangan gelisah. Biarkan aku memeriksanya dengan cermat, kata Lin Suan sambil tersenyum saat dia merasakan kehangatan aneh datang dari tangannya. Oh. Jiang Yuting menjadi tenang dan menyadari bahwa dia masih memegang tangan Lin Suan. Dia langsung tersipu dan dengan cepat menarik tangannya. Lin Suan tersenyum dan tidak mengeksposnya. Sebaliknya, dia perlahan berjongkok dan membelai bulu merak lima warna itu. Kekuatan jiwanya yang kuat perlahan menyebar. Saat dia melakukannya, Lord Alkohol juga bisa merasakan segalanya melalui kekuatan jiwanya. Seperti yang diharapkan dari burung darah Vermillion berkepala tiga. Nyala api ini memiliki jejak aura penghancur. Binatang iblis lainnya pasti sudah mati sejak lama. Bahkan binatang iblis kelas tujuh tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Syukurlah, burung merak lima warna ini juga merupakan spesies purba yang bermutasi. Garis keturunannya sangat kuat, sehingga bisa menahannya. Beberapa potensinya belum terstimulasi. Jika terlalu banyak waktu berlalu, mungkin akan meninggalkan cedera serius. Ketika hal itu terjadi, potensi pertumbuhannya mungkin akan mencapai batasnya. He he, Tuan Alkohol, bukankah kami memilikimu? Tidak peduli seberapa serius cederanya, selama kamu mengambil tindakan, itu akan mudah, kata Lin Suan sambil tersenyum. Huff, sanjungan ini terasa menyenangkan. Katakan lagi, Tuan Sembilan mendengus. Lin Suan memutar matanya. Dia mulai menanyakan cara untuk menyelamatkannya. Untuk mengobati burung merak ini, kita harus menghilangkan api ungu yang ada di tubuhnya terlebih dahulu. Kemudian, kita harus menggunakan pil untuk merawatnya agar kembali sehat. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana cara menghilangkan api ungu tersebut, kata Lord Alkohol. Bagaimana cara kita menghapusnya? Lin Suan bertanya. Untuk menghilangkan apinya, kita harus menggunakan benda yang sangat dingin. Namun, Anda tidak perlu menggunakan benda seperti itu. Niat pedangmu didasarkan pada segel pedang naga besar, sehingga bisa memadamkan api ungu di tubuh burung merak ini. Namun, kamu harus berhati-hati saat menggunakan niat pedangmu. Kamu tidak boleh melukainya sama sekali. Setelah menerima jawabannya, Lin Suan perlahan berdiri. Bisa diobati, tapi kita harus membawanya ke tempat yang aman dulu. Jiang Yuting menganggu. Ia tahu proses pengobatannya tidak mudah, sehingga ia tidak bisa diganggu. Ikuti aku. Rumahku dekat. Jiang Yuting menyingkirkan burung merak lima warna dan segera berlari bersama Lin Suan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kediaman keluarga Jiang. Melihat pintu yang megah dan mendominasi, Lin Suan mengungkapkan ekspresi aneh. Hanya dalam sehari, dia ada di sini lagi. Namun, identitasnya kali ini sangat berbeda. Merindukan. Ketika penjaga melihat Jiang Yuting, mereka semua membungkuk dan menyapanya. Merindukan. Sepertinya status gadis ini tidaklah rendah. Lin Suan mengungkapkan pandangan bijaksana. Dia punya alasan lain untuk merawat burung merak lima warna itu. 390. Karena Jiang Yuting adalah murid klan Jiang, dia ingin menemukan Jiang San Feng melalui dia. Jiang Yuting mengangguk sedikit, dan kemudian dengan cepat menarik Lin Suan ke Jiang Manor. Apa yang baru saja aku lihat. Nyonya muda sedang menarik seorang pria muda masuk. Itu tidak mungkin, aku pasti sedang bermimpi. Kedua penjaga itu panik. Bukankah Nyonya muda itu membenci laki-laki itu? Kenapa dia berjalan dengan laki-laki asing? Para penjaga tidak mengenal Lin Suan, jadi mereka tidak tahu bahwa Lin Suan pernah ke sini sekali. Memasuki Jiang Manor, Jiang Yuting memimpin Lin Suan ke dalam Manor. Segera, keduanya tiba di sebuah pavilion yang indah. Tuan Lin, silakan masuk. Jiang Yuting mendorong pintu hingga terbuka. Lin Suan terkekeh dan cepat masuk. Namun, ketika dia masuk, dia jelas tercengang. Di dalam ruangan, ada dekorasi berwarna merah muda di mana-mana, dan ada aroma samar di udara. Ini jelas merupakan kamar kerja wanita. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti kamar Jiang Yuting. Sepertinya cewek ini pasti terburu-buru membawa orang asing ke kamar kerjanya. Lin Suan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa dekorasi di ruangan itu sangat indah. Meski tidak mewah, namun memiliki aura sederhana dan elegan. Setelah menutup pintu dan jendela, Jiang Yuting sekali lagi memanggil merak lima warna, dan sepasang mata seperti permata menatap Lin Suan. Lin Gong Si, cepat selamatkan Anan. Lin Suan menganggup dan mulai mengaktifkan keinginan pedangnya untuk menyelamatkan merak lima warna. Sementara Lin Suan menyelamatkan merak lima warna, seluruh Jiang Manor berada dalam keadaan gembira. Saat ini, klan Jiang sedang mengadakan pertemuan keluarga, dan itu sangat meriah. Selain puluhan cabang, ada kekuatan lain di kota Blackfeeter yang datang untuk menonton. Kursinya penuh, dan pemimpin klan Jiang, Jiang Tianyu, melihat sekeliling dengan gembira. Ilmu pedang yang bagus, kompetisi ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Seorang pria parubaya tertawa keras. Pria ini adalah penguasa Benteng Elang, Gunung Elang. Benteng Elang juga merupakan penguasa di kota Blackfeeter dan memiliki urusan bisnis dengan klan Jiang. He he, dibandingkan dengan murid Benteng Elang, anak-anak ini masih memiliki banyak kekurangan, jawab Jiang Tianyu sambil tersenyum. Saat ini, Jiang Jian sedang bertarung di arena. Lawannya adalah murid Danau Greenwater. Jiang Jian mengacungkan pedangnya, dan cahaya perak di langit membentuk titik-titik cahaya yang menembus kehampaan. Dalam sekejap, murid Danau Greenwater dikelilingi oleh aura pedang perak dari segala arah. Dia hanya bisa meningkatkan pertahanannya dan terpaksa melawan. Ledakan. Cahaya perak menebas, menembus penghalang pertahanan murid itu dan membuatnya terbang. Eh, bocah ini sepertinya bukan murid Danau Greenwater-mu. Master Kastil Elang Yingtis Han tercengang. Seorang murid klan utama ternyata dikalahkan oleh murid cabang. Kepala klan Jiang, murid-muridmu tidak sehebat itu. Di sebelahnya, seorang pria berambut merah mencibir. Pria kekar ini penuh energi, dan suaranya panas membara. Saat dia berbicara, udara di sekitarnya bergetar. Orang ini berasal dari keluarga bangsawan Daun Merah. Keluarga aristokrat Daun Merah dan klan Jiang keduanya merupakan bagian dari empat keluarga aristokrat negara Adidaya Bintang Naga. Pada saat ini, wajar jika kata-kata saling memprovokasi. Murid cabang klan utama semuanya adalah murid klan Jiangku. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Jiang Tianyu tampak murah hati. Tria berambut merah itu mencibir, tidak mempercayai perkataannya sama sekali. Sebagai murid dari keluarga bangsawan, dia jelas mengetahui perbedaan antara murid cabang dan murid klan utama. Dari cabang mana pemuda ini? Jiang Tianyu bertanya pada orang di sebelahnya. Kepala klan, dia adalah murid cabang Green Mountain City. Jiang Tianyu mengangguk, teknik pedangnya tidak buruk, kamu bisa lebih memperhatikannya. Tujuan diadakannya majelis klan adalah untuk menemukan murid jenius dari berbagai cabang dan membina mereka untuk mengabdi pada klan. Oleh karena itu, setiap murid yang tampil luar biasa di majelis klan akan dibina dengan penuh oleh klan Jiang. Eh, Jiang Li ada di sini. Sepertinya bocah itu akan kalah. Master kastil-kastil elang sangat bersemangat. Di sebelahnya, ada seorang pemuda sombong yang memandang arena dengan sedikit rasa jijik. Di arena, seorang pemuda berjubah putih muncul dengan bambu hijau di tangannya. Tidak buruk, tapi kamu akan berhenti di sini. Jiang Li berkata dengan tenang. Jiang Tian memegang erat pedang panjangnya dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan tekanan datang dari pemuda di seberangnya. Itu lebih kuat dari aura Jiang Hong. Murid inti lainnya, Jiang Tian merasa pahit di hatinya. Ada sepuluh murid inti di klan Jiang. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Meskipun Jiang Hong kuat, dia hanya menduduki peringkat ke-9 di antara murid inti. Dan orang di depannya berperingkat lebih tinggi. Terima serangan terkuatku, naga perak pergi ke laut. Jiang Tian mengangkat tangannya dan melancarkan serangan terkuatnya. Cahaya bintang di langit terjalin dan membentuk naga perak yang menyerang ke depan dengan ganas. Langkah ini menyebabkan para murid di bawah arena berseru. Tapi Jiang Li hanya melihat ke langit dan tersenyum tipis. Ia melambaikan tongkat bambu hijau di tangannya, membentuk bayangan bambu yang memenuhi langit. Riak muncul di permukaan lampu hijau giyok, membentuk kekuatan tumbukan yang kuat. Dengan ayunan tongkatnya, bayangan bambu hijau yang memenuhi langit menghantam naga perak jiao dan langsung membubarkannya. Melihat serangan terkuatnya tersebar, wajah Jiang Tian menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Dia bukan tandingan Jiang Li. Seni pedangmu tidak buruk, tapi basis kultifasimu terlalu rendah. Tunggu sampai Anda mencapai alam roh harmonis. Jiang Li berkata dengan tenang. Dari awal hingga akhir, dia sangat tenang. Jelas sekali, dia sama sekali tidak peduli dengan pertandingan ini. Jiang Tian tertawa getir. Entah kenapa, sebuah sosok muncul di benaknya. Itu adalah seorang pemuda tampan berjubah hitam. Dia memegang pedang patah di tangannya dan auranya sangat tajam. Jika itu dia, bisakah dia mengalahkan Jiang Li? Jiang Tian menebak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan menyusuri arena dengan wajah kecewa. Layak menjadi salah satu dari sepuluh murid inti danau air hijau. Dia mengalahkan orang itu dengan satu serangan. Sepertinya basis budidaya Jiang Li telah meningkat pesat. Kata penguasa benteng-benteng elang sambil tersenyum. Lier tidak buruk, tapi dia masih belum sebaik Sao Siong. Paman Jiang, kamu menyanjungku. Kata pemuda berjubah hitam di samping kepala benteng. Meskipun dia berbicara dengan rendah hati, matanya penuh kebanggaan. Paman Jiang, kenapa Yuting tidak datang? Sao Siong bertanya. Gadis itu suka berlarian. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Meskipun dia suka bermain, dia tahu apa yang penting. Saya pikir dia akan segera datang ke sini. Dia sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya dia mencari suami. Kata kepala benteng sambil tersenyum. Sao Siong selalu menyukai Tinger. Akan sangat bagus jika mereka bisa bersama. Mendengar ini, wajah Sao Siong menunjukkan sedikit kegembiraan. Para tetua di sekitarnya juga memiliki ekspresi berbeda. Sepertinya benteng elang ingin membentuk aliansi pernikahan. Namun, Jiang Tianyu hanya tersenyum tipis. Saya tidak keberatan, tapi saya memerlukan persetujuan Tinger. Baiklah, Tinger masih muda. Aku tidak ingin dia menikah secepat ini. Jangan bicarakan ini lagi. Ayo kita tonton pertandingannya. Jiang Tianyu mengubah topik pembicaraan. Semua orang melihat ke arena lagi. Sampai jumpa disini. Terima kasih. D cable-k smoil, Terima kasih.